Sampai sekarang ini kita belum pernah menerima itu Formulernya dia, walaupun di medsos dia telah mengisi segala macam Tapi kita belum menerima Jadi kita belum bisa memberikan jawaban yang sebenarnya Jadi harus dia mengajukan dulu formulernya ke sini Baru nanti kita bisa memberikan jawaban Ada beberapa statement juga yang bilang bahwa Walaupun belum didaktarkan Kalau emang sudah habib Bakal jadi emang tetap memberikan Enggak bisa Kalau orang itu sangat dikenal Itu mungkin bisa diketahui Sangat terkenal, kealimannya, segala macam Tapi kalau orang belum mengenal Kita sejanya belum mengenal Bagaimana saya bisa memastikan dia benar Kan harus dengan ada pengisian formulir Diisi dulu identitasnya dia Terus juga ada saksi nanti yang mengenalkan dia betul Dia keturunan habib atau apa Itu harus ada saksi Jadi kalau tanpa mengisi formulir Untuk mengajukan pembuatan kubun nasab Saya kira itu masih belum Sempurna, belum lengkap Kita juga belum berani menghukum dia seorang Sayyid atau Habib Yang mempunyai nasab yang sahih atau tidak sahih Jadi harus diajukan dulu Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Itulah tadi pernyataan dari Robitoh Alawiah Organisasi Habaib Khusus Habaib di Indonesia Soal status jindan Habib atau bukan Dan ketua Robitoh Alawiah Sudah menyatakan bahwa Jindan sendiri belum mengajukan permohonan Untuk diseleksi Apakah nasabnya ini benar atau tidak Apakah dia seorang Habib atau tidak Nah kini kita akan saksikan reaksi dari jindan Dari pernyataan Robitoh Alawiah Yang belum mengakui bahwa Jindan itu adalah Habib Apalagi dia mengaku cicit Mbah Priuk Nah bagaimana kisahnya Bagaimana ceritanya Kita simak saja Kepas tipis-tipis Fakta Bang Pin Kali ini like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu Ada doa dalam setiap lentikan jari Selamat datang kita ya Sukses ya Amin banget Amin Jadi jindan Jadi real jindan ya Jadi rapat Kita manggung Karena saking banyak jope Yang menawarkan Ditawarin kita ya Iya banyak Kita mengini hatu-hatu Sabar ya Buat penonton Kita soon bakal tour Pulau Jawa Bali Amin Amin Gimana pulau Jawa Bali Siap 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 Menakui Tidak diputuhkan Tidak diputuhkan Untuk entertainer Karena malah nanti Akan mengganggu Banyak orang Karena Habib Biasanya jadi ulama Jadi pemuka agama Tapi kini jadi entertainer Jadi rapper Jadi mending Jangan bawa-bawa Nama Habib ya Jindan Mending jindan si rapper Agar tidak tercemar Nama Habib di Indonesia Oke anda dan Dennis Boleh menjadi rapper Dan Gelar nama Habib Ditaruh dululah Agar tidak menjadi polemik Yang berkepanjangan Di masyarakat Dan nantinya Anda juga akan Kena tulahnya Nikmati saja Populatitas saat ini Tanpa Bawa-bawa Nama Habib Mungkin begitulah Yang akan dilakukan oleh Jindan Dan Dennis Persiapannya apa Ini kan bakal nyanyi Di beberapa kota Ini persiapan nyanyi Di beberapa kotanya Itu kan pasti Butuh energi yang banyak Persiapannya apa Dari Jindan dan Dennis Yang pertama Pasti banyak-banyak doa ya Kita ya Banyak doa Semoga tidak Terjadi apa-apa Semoga Lagu akan berkembang lagi Semoga tidak terjadi apa-apa Emang makan sejajar Semoga tidak terjadi Kericuar Tidak jadi penghambat Tidak jadi Jatuh di panggung Tadi Kita tuh bati Kita dikasih lagunya Yang gak Dikasih tau Semuanya lagunya Gak ada yang dikasih tau Kita manggung Kita kaget Jadi pengang-pengong aja Kita tetap ini dong Terpapesional Tetap nyanyi Dennis kan biasa Perform di depan public lah Maksudnya udah terbiasa Dalam kamera Jindan sendiri nih Bagaimana Ada yang nervousnya lah Untuk baru-barunya sih Alhamdulillah tidak Dari dulu Kan dari dulu udah gue bilang Sejak pertama Dia tuh kebamalu Memang gitu Dan saya bangga Iya Bang gak apa-apa gue bangga Kebamalu Tame kita Amin Perform kita tuh luang biasa Tadi penonton lu liat gak? Eboh Eboh Menurut gue mah Jindan keren Top Dia cocok banget Di dunia entertain Nge-repe Tadi juga jago Berapa lama untuk perform hari ini? 24 jam kurang 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 Oke Ini mendadak semuanya Oke Ini nyanyi ya disini Oke Cus Yang penting oke dulu Iya gak? Oke dulu Tepon oke gak CS? Oke CS Kira CS apa? Customer scientist Ternyata bukan CS apa sih? CS teman-teman Oh teman Oke customer service Terus tuh baik Jadi jindan sama gue Tergitu kan Nah oke jindan nih Akhirnya pintu Untuk menjadi entertainer Terbuka Bukan diterbuka Udah masuk Udah masuk Insya Allah Ini gimana perasaannya jindan? Dalam beberapa minggu Udah jadi entertainer Yang dikenal Banyak orang Itu gimana perasaannya? Ya Alhamdulillah sih Alhamdulillah Ya saya juga minta dukungan Dari pada Anda-anda semua Semoga saya Bisa maju terus ke depan Dan sukses Amin Jadi tujuannya Tujuannya emangnya Iya Puan-puan Pusen orang Jinan 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 Gitu Nggak Iya tuh Ini sih Juga tanya Oh banyak Tapi jinan Di satu sisi Jinan menjadi entertainer Entertainer Banyak para dukun Yang mungkin Istilahnya Sewot Gimana cara Menghadapi jinan? Kalau saya pribadi Dari awal Saya tidak memihak Kedukun Namun saya memihak Kepada guru saya Yang dihina Buda sukses Keluarga Dan saya memanju Ke dunia entertainment Yang indifendant Itu hak saya Karena manusia itu memiliki Hak Asasi manusia HAM Ya itu aja Karena manusia pribadi Memiliki hak Bergerak ke manusia Bebas Betul Karena kali jinan Anda pilihan jinan Bukan pilihan Anda Jinan Cuman Kemarin juga Sempat ada pernyataan Ternyata Dari Pak Diris juga Sempat ketemu Kan sama budaya jinan Bang Hancur Katanya jinan Melanggar kode etik Itu gimana sih Kasusnya jinan Ya itu Kode etik Itu mungkin ya Kasus buat saya pribadi Ya mungkin Kalau saya sudah dikeluarin Ya gak apa-apa Tapi saya tetap menjalin Silaturahmi Berarti masih lancar Masih lancar Amin Cuman saya belum bersama-sama Udah lama Tapi kalau menurut saya Bagus dikeluarin Karena penciian otak telat Berakhir Amin Makasih bang Menurut saya Bebas Cuman jangan Berusia otak apaan ini Cuman ya Cuman ya Isin banyak ngangka Waduh jinan Berpindah luan nih Dari Dukun ke Kak Denis Kak Denis sendiri Seperti apa Kalau gue Sumpah jinan Karena gue nge-jinan Itu kayak ngeliat Diri gue yang dulu Dulu kan gue dihujat abis Parah Bahkan parah Dari jinan Jinan tuh Usianya masih muda Bahkan lebih muda Jauh daripada gue Gue yakin Di depannya jinan juga Yang lagi dihujat Abis-abisan Bisa lebih sukses Daripada gue Amin